Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di channel orang tani orang tani kali ini akan memberikan informasi terkait tanaman jagung ini tanah jagung di daerah saya daerah pegunungan tapi meskipun di daerah pegunungan tumbuhnya cukup subur dan buahnya cukup besar-besar dan juga tumbuhannya sangat baik ini rahasianya jadi setiap musim kemarau ini tanahnya selalu dikasih pupuk kandang seperti itu ya jadi meskipun kekurangan pupuk atau pupuk langka pada saat ini jadi perkembangan jagungnya tetap bagus karena tanah tersebut sudah dipupuk dengan pupuk kandang seperti itu teman-teman bisa dilihat sendiri buahnya ya juga batangnya di sini juga ada tanaman mentimun ya mentimun tanpa lenjeran seperti ini ya jadi ini ditanam begitu saja ditanam di tanah dibiarkan tapi juga buahnya bagus seperti ini bisa dilihat ya ini banyak ya banyak tanaman tanaman juga seperti ini ada lau juga jadi pokoknya apa yang bisa ditanam kita tanam seperti itu jadi kembali ke jagung ini jagungnya ini sudah siap dipetik ya kalau cuma untuk digoreng atau untuk sayuran-sayuran lainnya ini sudah bisa di tapi masih ada bunga-bunganya yang masih mirah seperti itu kalau yang mirah itu masih mudah-mudah kalau yang buahnya atau rambutnya sudah kering seperti ini ini sudah ada bijinya di dalam sudah siap di petik seperti itu kita menanam jagung disini tidak muluk-muluk ya tidak terlalu apaan istilahnya harus seperti ini harus seperti itu tidak karena disini sistemnya masih manual semuanya baik itu dari sistem tanamnya dan lain-lain seperti itu oke mungkin itu saja semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati